Intro Nah semuanya kembali lagi di channel NT3 Di video kali ini kami akan membahas tentang Eric Thohir Dimulai dari keluarganya sampai skandal-skandal yang terkait dengannya Apakah kamu familiar dengan nama ini? Ia sangat berpengaruh lho Simak video ini sampai akhir untuk mengetahui semua tentang Eric Thohir Eric Thohir kelahiran 1970 adalah anak pasangan Teddy Thohir dan Etna Ayahnya berdarah Lampung Bugis sedangkan ibunya berdarah Dionghoa dan Sunda Saudaranya Garibaldi Thohir atau yang akrab di Sapa Boy Thohir Adalah seorang bengkir investasi, pengusaha di sektor energi Dan komisaris utama PT Gotu, Gojek Tokopedia TBK, Gotu Ia juga memiliki kakak perempuan bernama Rika Thohir kecil turut membantu bisnis keluarga Eric Thohir menikah dengan Elisabeth Chandra Dan memiliki 4 anak Yakni Mahatma Arfala Thohir, Mahendra Agakan Thohir, Makaila Amadia Thohir, dan Magisya Afria Thohir Garibaldi Thohir menjabat sebagai Presiden Direktur Adaro Energi Pengusaha Tambang Batu Bara yang dikembangkan bersama Edwin Suryajaya dan Theodor Permadi Rahmat Pada tahun 2020, Forbes menempatkan Garibaldi pada peringkat ke-15 Daftar Orang Terkaya di Indonesia Dengan kekayaan 1,65 miliar USD Sejak 2021, diketahui menjabat komisaris utama PT Gotu, Gojek Tokopedia TBK Yang menggelar penawaran umum saham perdana alias Initial Public Offering Di Bursa Efek Indonesia dari tanggal 1 hingga 7 April 2022 Nama Erick Thohir sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia Terlebih bagi mereka penggila sepak bola dan basket Karena sebelum Erick menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Beliau adalah Presiden Klub Inter Milano Belakangan ini Erick juga membeli klub bola Persisolo dan Oxford United yang bersejarah dari Inggris Selain itu, ia juga pemilik klub basket Satria Muda Ketika ia membeli saham Philadelphia 60 years Ia menjadi orang Asia pertama yang memiliki tim bola basket NBA Semua ini berhasil membuat namanya terkenal di kalangan pemuda-pemudi Sedangkan bagi generasi senior Erick Thohir sering diafiliasikan dengan Muhammad Teddy Thohir Pendiri PT Astra International bersama partnernya William Suryajaya Erick Thohir juga seorang konglomerat media Perusahaannya PT Mahaka Media TBK merupakan perusahaan induk multi-platform yang memayungi berbagai media Antara lain Republika Online, Harian Republika, Mahaka Advertising, Live Indonesia, Golf Digest Indonesia, Radio Atahiria, Radio Camar, Gen FM Surabaya, serta Jak TV dan Jak FM Bersama Anindia Bakri, Erick Thohir juga mendirikan TV One dan situs berita FIFA News di tahun 2008 Dari periode 2014 hingga 2019, Erick menjabat sebagai Direktur Utama ANTV Dari semua fakta ini, sudah tidak bisa disangka lagi pengaruh Erick Thohir dalam media masa Indonesia Erick Thohir tak berhenti hanya di situ, ia menguatkan pengaruhnya ketika beliau memasuki tim kampanye nasional Pasangan Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 Namanya pun masuk ke dalam lingkaran kekuasaan yang bahkan lebih bergensi daripada sebelumnya Lalu, apa yang Erick Thohir lakukan ketika ia berhasil menjadi Menteri BUMN? Kurang dari 100 hari setelah pelantikannya, Erick memulai usaha bersih-bersih BUMN-nya Dengan membongkar kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda mewah Brompton Melalui pesawat baru PT Garuda Indonesia Berita ini menjadi pusat perhatian November 2019 lalu Desember 2019, Erick beserta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Mengungkapkan bahwa selundupan Harley Davidson tersebut adalah milik oknum berinisial AA Yaitu tak lain lagi dari Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askara Atau I Gusti Ngura Askara Dana Diputra Erick Thohir sekaligus mengumumkan pemecatan ari yang dinilai telah merugikan negara semilai 1,5 miliar rupiah Bersih-bersih BUMN baru saja dimulai ketika Erick mengetahui bahwa di Bandara Kuala Namu Medan Para tim medis ternyata telah menggunakan rapi tes bekas yang hanya dicuci air untuk para penumpang Ia dengan cekatan langsung memecat seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika Selain itu, Erick juga merombak jajaran Direksi berbagai perusahaan persero Seperti mengganti Direksi dan Komisaris PT Hutama Karya PT Waskita Karya PT Adikarya TBK PT PPTBK PT Tabungan Negara PT Wijaya Karya Selain itu, ia juga mengganti jajaran Direksi PT Bukit Asam TBK PT Aneka Tambang TBK Beserta Jasa Marga Sejumlah petinggi BUMN juga kehilangan jabatannya dibawah kepemimpinan Erick Thohir Seperti 7 Deputi Kementerian BUMN yang dihentikan Selain itu, Erick juga mengangkat Basuki Cahaya Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertanina Karir Erick Thohir sebagai Menteri BUMN bukannya bebas dari skandal Seperti contoh, keputusan Erick untuk menunjuk Izedrik Emir Muiz sebagai Komisaris di PT Pupuk Iskandar Menjadi sebuah hal yang kontroversial PIM adalah perusahaan persero BUMN PT Pupuk Indonesia Sedangkan Izedrik merupakan eksterpidana kasus korupsi Hal ini dipertanyakan secara publik oleh Komisi 6 DPR Amin Aka Bagaimana bisa seorang dengan latar belakang korupsi diangkat untuk mengelola bisnis negara Erick menjawab secara teknikal Izedrik telah lulus syarat karena kasus korupsinya terjadi pada tahun 2014 Yakni 7 tahun sebelum ia diangkat untuk menjadi Komisaris PIM Sedangkan syarat penunjukkan calon Komisaris pada anak PUMN Adalah tidak melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurun waktu 5 tahun sebelum pencalonan Selain itu, Erick juga pernah dituding terlibat dalam lingkaran bisnis tes PCR dan antigen bersama Menko Marves Luhut Panjaitan Kedua petinggi ini dikaitkan dengan kepemilikan saham di PT Genomic Solidaritas Indonesia Salah satu pemain besar dalam penyediaan tes PCR dan antigen Namun, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menyebut tuduhan kepada Menterinya ini adalah sangat jahat dan tidak relevan Belakangan, Erick Thohir mendapatkan komentar tajam dari Presiden Jokowi di sidang Kabinet Paripurna Karena tidak adanya pernyataan dari kementerian terkait mengenai kenaikan harga Pertamax Erick Thohir merupakan sosok yang sangat berpengaruh di lanskap politik maupun media di Indonesia Jejak karirnya dapat dibilang sangat bervariasi Mulai dari mengurusi berbagai klub olahraga sampai mengadakan upaya bersih-bersih di tingkat pemerintahan Menurut survei yang dilakukan pada Agustus 2021, masyarakat Indonesia cukup puas dengan kinerja Erick Thohir Dengan rate sebesar 54,2%, Erick adalah pejabat kedua dengan nilai kepuasan tertinggi Kemudian di Februari 2022, hasil survei yang telah dirilis oleh indikator politik Indonesia Erick Thohir unggul dalam berbagai simulasi Capres dan Cawapres 2024 dipasangkan dengan siapapun Walau begitu, bukan berarti Erick Thohir luput dari kontroversi Nyatanya ia bukan sosok yang hitam putih dalam keputusannya untuk bekerja dengan pejabat-pejabat yang pernah tertangkap korupsi Selain itu, pengaruhnya di banyak sekali media dan berbagai perusahaan harus dicermati oleh masyarakat Guna mengidari penyalahgunaan kuasa Terima kasih telah menonton channel NT3 Komentar di bawah jikalau kamu tertarik untuk mengetahui toko-toko lainnya Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!